Bangau Sakti Jilid 8. Orang yang membentak itu adalah seorang Hua Oshio berjubah putih, tubuhnya kecil dan keit, berusia 60 tahun lebih, dan adalah salah satu dari ketiga guru dari Hua Oshio. Hua Oshio di kuil Toa Chiok Siye. Dengan sikap waspadasin Goan Tong memandang ke arah Hua Oshio yang kecil dan keit itu, ia berpikir Hua Oshio tua ini sampai keluar dari kuil urusannya pasti makin sulit dan gawat kali ini aku rupanya harus bertempur mati-matian untuk meloloskan diri sebelum ia menyahut ia memandang ke arah Giyok Siu Sian Chu, dan berbisik. Hua Oshio yang datang itu adalah salah satu ketiga guru dari kuil Toa Chiok Siye dan bernama Kuhoat Lengkong, kita harus melawannya dengan hati-hati. Giyok Siu Sian Chu menyengir dan menyahut, mustahil kita berdua takut melawan dia seorang. Belum lagi Shingo Antong menyahut, Kuhoat Lengkong telah mengawasi Giyok Siu Sian Chu, dan membentak liah hiap ini mungkin orang yang pernah curi buah Siye Kanko pada tiga tahun berselang. Dengan tabah Giyok Siu Sian Chu menjawab, betul. Orang itu atau tepatnya Hua Oshio yang baru datang sungguh tinggi ilmunya, dengan tangan kanan menahan serangan Giyok Siu Sian Chu, tangan kirinya menggunakan ilmu Naga Saktle membentangkan Kuku, menyerang S.L.N. Go Antong. Buah Siye Kanko itu betul-betul mustahil jatuh tiga tahun berselang aku pernah makan satu, dan aku tak bisa lupa. Setelah lewat tiga tahun, aku kembali datang untuk mengambil satu iagi. Ketika itu beberapa Hua Oshio-Hua Oshio yang telah dipukul jatuh telah datang lagi, maka Kuhoat Lengkong menanya, kalian datang dengan berapa orang? Seorang Hua Oshio yang berjubah kuning menyahut sambil membungkukan diri, Pecew telah datang dengan delapan orang, tetapi empat di antaranya telah luka parah, dan dua di antara mereka belum ketahuan apakah masih hidup atau sudah mati. Dengan kedua metu, terbelalaku Hoat Lengkong memandang kepada S.L. Go Antong, kemudian kepada Giyok Siu Sian Chu Ia membentak, rupanya kalian berdua anggap diri kalian pandai ilmu silatnya karena telah mengalahkan delapan murid-muridku lalu secepat kilat ia menyebutkan kedua lengan bajunya dengan ilmu Soan Hang Sao Hei atau Angin Taufan menyapu lautan. Dengan sepasang toyanya S.G. Go Antong berusaha menangkis serangan dasyat itu, sedikit lengah saja ia akan tersapu jatuh ke dalam jurang karena tempat pertempuran itu berada di pinggir suatu jurang yang curam. Begitu juga Giyok Siu Sian Chu menangkis dengan seruling batu Giyoknya untuk menghindarkan dirinya dari tempat itu ke dalam jurang. Lalu dengan serentak mereka bertindak maju dan menyerang si Huo Sio Tua tanpa senjata itu yang selalu berusaha mendesak lawannya ke pinggir jurang. Demikianlah mereka bertempur dengan sengit sekali selama beberapa jurus, Giyok Siu Sian Chu berpikir Huo Sio Tua ini lihai. Untung aku belum melukai S.G. Go Antong, dengan berdua aku dapat melawan si Huo Sio Tua ini. Setelah sapu dengan lengan baju yang gagal, Ku Hoat Lengkong menggunakan ilmu silat tinjunya Chu Si Chiang, tinju jalan laba-laba, melawan kedua lawannya itu. Tetapi setelah lewat beberapa jurus, ia merasa heran bahwa masih juga ia belum dapat mengalahkan mereka, karena ilmu silat Chu Si Chiang itu dapat mendorong musuh dengan angin tinju-tinjunya, dan bila ia dapat menyentuh tubuh musuh, maka musuh itu pasti kena ditotok jalan darahnya sehingga menjadi lumpuh. Serangan-serangan yang dilancarkannya sangat cepat sehingga lawannya harus menangkis mengegus atau berkelit diri dengan tak berkesempatan melakukan serangan-serangan pembalasan. Namun Ku Hoat Lengkong juga tidak mudah mengalahkan kedua lawannya yang tinggi sekali ilmu silatmu. Pada suatu saat, Sin Go Antong dan Giyok Siu Sian Chu telah terdesak sampai ke pinggir jurang, dengan tinju kiri Giyok Siu Sian Chu menangkis serangan, tapi tangan yang memegang seruling batu Giyok membalas menyerang, Sin Go Antong pun sambil menjerit membalas menyerang dengan kedua toyanya, si Huo Sio Tua terpaksa loncat mundur untuk menghindari serangan-serangan maut itu. Biasanya, hanya di dalam 20 jurus Giyok Siu Sian Chu pasti dapat mengalahkan lawannya, mungkin si Huo Sio Tua itu lebih tinggi ilmu silatnya dan masih dapat memberikan perlawanan yang gigih. Setelah pertempuran berlangsung hampir 50 jurus, sekonyong-konyong si Huo Sio itu loncat ke belakang lima kaki jauhnya, ia berdiri tegak, kedua matanya terbelalak, dadanya seakan-akan menjelut ke depan. Giyok Siu Sian Chu ingin menyerang dengan seruling batu Giyoknya, tapi Sin Go Antong segera berteriak mencegahnya, jangan maju. Lekas mundur. Si Huo Sio Tua itu akan melancarkan pek-tok ciangnya, tinju berbisa, dengan 100 perubahan teriakan itu disusul dengan mencekal pergelangan tangan kanannya Giyok Siu Sian Chu yang memegang seruling, dan membetot ke belakang untuk diajak lekas-lekas turuti dari jurang itu. Ha, ha, ha tertawa si Huo Sio Tua, apakah kalian kira bisa lari hidup-hidup dari pegunungan Cielian San ini? Talu dengan mengebut kedua lengan bajunya si Huo Sio loncat menerkam lawan-lawannya, bagaikan seekor burung elang terbang menyambar. Seekor anak ayam ilmu meringankan tubuh dari ketiga orang itu luar biasa sekali, sekejap saja mereka telah turun beberapa ratus tombak ke bawah jurang. Sin Go Antong melihat bahwa si Huo Sio Tua terus mengejar, ia berpikir aku harus menyerang dulu sebelum ia melancarkan pek-tok ciangnya, lalu ia berhenti dan membentak, Hei! Huo Sio Durhaka! Rasai tinju San Imciangku ini bentakannya itu dibarengi dengan tinju San Imciangnya ke arah Huo Sio, San Imciang itu dasyat sekali, dan anginnya dapat melukai paru-paru. Ku Hoat Lengkong tak berani menangkis, ia mengagusi sambil loncat ke samping. Kesempatan itu digunakan oleh Giyok Sio Siancu untuk lari dan meloloskan diri, Sin Go Antong menyerang lagi, dan Huo Sio Tua harus mengegos dan loncat mundur lebih jauh lagi. Lalu Sin Go Antong pun lari meloloskan diri. Ketika si Huo Sio berdiri tegak lagi, kedua lawannya sudah lari jauh sekali. Dengan gusar ia kebaikan kedua lengan bajunya sehingga daun-daun dan cabang-cabang pohon yang kecil berhamburan ia kembali untuk memeriksa kerugian yang diderita murid-muridnya. Dari delapan Huo Sio Huo Sio, ada dua telah tewas. Dengan mengerutkan keningnya, Ku Hoat Lengkong berkata, Tok, El. Mustahil delapan orang tak dapat melawan mereka berdua sekarang tunggu apa lagi. Lekas bawa mayat-mayat kawanmu ke kuil. Semua murid-muridnya hanya menundukan kepala tak berani menjawab mereka segera gotong mayat-mayat kawannya kembali ke kuil satu. Si Huo Sio tua itu masih belum dapat meredakan marahnya ia lontarkan tinjunya ke arah satu batu gunung yang besar, dan anginnya membuat hancur batu itu. Lalu dengan satu siulan yang keras dan dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh ia pun pergi berlalu dari tempat itu. Setelah gelanggang pertempuran menjadi sunyi, B.E. Kun Bu keluar dari belakang satu batu gunung yang besar, seluruh tubuhnya penuh batu pasir, tanah, daun-daun dan ranting pohon. Ia telah bersembunyi di belakang batu gunung itu ketika Shingo Antong dan Giyok Siu Sian Chu sedang bertempur melawan Ku Hoat Lengkong. Sebetulnya ia hendak cepat-cepat berlalu, akan tetapi ia ingat bahwa Pek Yun Hui akan datang lagi, Maka ia balik kembali dan beristirahat di belakang batu gunung yang besar itu Ia merasa kagum sekali melihat ilmu silat si Hui Oshio tua tadi, terutama Tinju Pek Tok Chiang yang menghancurkan satu batu gunung yang besar. Di dekat tempat pertempuran berserahkan beberapa kaitan dan lembingi-embing yang telah ditinggalkan Hui Oshio-Hui Oshio tadi, dan di beberapa tempat darah berhamburan ia jemput satu kaitan dan memeriksa senjata itu, lalu mengenangkan peristiwa-peristiwa dan petualangan-petualangan yang ia telah jumpai semenjak ia keluar dari kuil San Chengkoan. Peristiwa-peristiwa dan petualangan-petualangan itu bukannya impian. Semuanya kenyataan-kenyataan, terbayanglah Li Cheng Lon, Sohui Hang, Pek Yun Hui dan Jiok Siu Sian Chu tersenyum melihat ia, mereka. Semuanya baik sekali dan menaruh kasih sayang terhadap ia. Soal asmara yang rumit itu, bagaimanakah ia harus memecahkannya? Kenangan-kenangan itu membuat ia diam terpaku, entah kapan, Pek Yun Hui telah berada di belakangnya, sebelum ia menegur, Pek Yun Hui telah berkata sambil tersenyum, apakah yang kau sedang pikir? Mukamu penuh pasir dan tanah, tapi kau tidak membersihkannya, lalu ia keluarkan sapu tangan dan menyekal pasir dan tanah di mukanya Beekun Bu. Hi tiba-tiba ia berseru, penyakitmu telah sembuhkah? Beekun Bu mengangguk dan menyahut sambil tersenyum, Aku telah makan buah Sia Kanko, dan kini aku merasa lebih bersemangat daripada sebelum menderita sakit. Buah Sia Kanko itu betul-betul sangat mujarab, tapi apakah Choh Yong telah tertolong? Lah telah dikepung oleh beberapa huwasyo-huwasyo dari kuwil toa Choh Xie. Aku telah berusaha mencari ia agak lama tanpa hasil. Sebetulnya aku ingin kembali dulu ke sini, tetapi aku ingat bahwa kau akan menjadi marah jika aku tidak menolong kawanmu, kata Pek Yun Hui. Dengan tak sabaran Beekun Bu menanya lagi, tapi ia tertolong atau tidak? Tolol sahut Pek Yun Hui, jika aku tidak dapat menolongnya, bagaimanakah aku ketahui bahwa ia telah dikepung oleh huwasyo-huwasyo dari toa Choh Xie? Untuk mencari ia, aku telah mendaki lebih kurang 20 puncak-puncak gunung. Huwasyo-huwasyo itu aku telah lukai dengan jalan menotok jalan darahnya, dua huwasyo luka parah dan satu lagi telah dibunuh mati oleh kawanmu. Terima kasih, dan kini Choh Yong itu berada di mana tanya Beekun Bu. Sabar, sahut Pek Yun Hui, aku ingin mengetahui dari mana kau peroleh buah Sia Kanko itu. Beekun Bu lalu menceritakan hal yahwalnya ia makan buah Sia Kanko itu, Pek Yun Hui berkata dengan metu, terbelalak ha. Giyok Siusian Chu itu sebetulnya satu perampok wanita di kalangan Kang O. Bila aku menjumpai ia aku pasti bunuh mati padanya. Beekun Bu merasa tersinggung, dan ia menanyai kau tak mempunyai dendam terhadap ia, kau hanya membenci saja, mengapa kau harus membunuh ia mati. Pek Yun Hui tak menjawab ia merasa malu akan ucapannya itu ia menundukkan kepalanya, dan kemudian berkata lagi, Aku maksudkan ia satu perampok wanita, karena ia hendak merampas kau dari Li Cheng Lon, sumoimu yang kau cintal apakah aku telah salah omong. Sambil menganggukan kepalanya Beekun Bu menyahut kau betui, aku minta maaf. Ia merasa bahwa ia tak mengenal budi ketika melihat mukanya Pek Yun Hui menjadi merah. Lalu ia pun tundukkan kepala, tidak berani melihat Pek Yun Hui. Pek Yun Hui merasa kasihan melihat sikapnya Beekun Bu. Sambil tersenyum ia menegur mengapa kau diam saja? Apakah kau khawatir aku menjadi marah? Melihat wajahmu, aku betu, betul khawatir kau menjadi marah, kata Beekun Bu. Aku sendiri tidak marah terhadap kau, Sahut Pek Yun Hui, apakah kau masih ingat di mana kita berjumpa pertama kali? Beekun Bu memikir sejenak, lalu menyahut, apakah bukan di lembah pegunungan Keacongsan betul, Sahut Pek Yun Hui, ingatanmu baik sekali. Beekun Bu tersenyum, lalu mengangkat kepalanya dan menanya lagi, ketika kita berjumpa di pegunungan Keacongsan, Susioku telah memperoleh kulit ular hitam. Apakah kulit ular itu telah diambil olahmu? Kulit ular hitam itu sukar sekali diperolehnya, kata Beek Yun Hui. Bangau ku tiap-tiap hari terbang di atas pegunungan Keacongsan mencari ular hitam yang demikian, telah berusaha bertahun-tahun tetapi hasilnya tetap nyihil pada suatu hari. Bangau putih ku telah menjumpai ular hitam itu, dan telah mematuknya mati. Lalu dengan meninggalkan bangkai ular itu, ia terbang mencari aku. Tapi kalian telah naik di pegunungan itu dan menemui mayat ular itu untuk dibersihkan dan diambil kuitnya, untung sekali telah membersihkan kulit ular tersebut dengan teliti, dan aku tak usah membereskannya lagi. Menurut Susioku, kulit ular itu dapat menahan tusukan atau bacokan senjata tajam, dan sangat dihargai oleh para jago silat di kalangan Keacong. Setelah Susioku kehilangan kulit ular hitam itu, ia menjadi kecewa, Beek Kun Bu goyang-goyang kepalanya dan menyahut, Aku tidak mempunyai hasrat memiliki benda serupa itu, Aku harap kau jangan buat pikiran, Ia berhenti sejenak, Lalu ia menanya lagi, Kau telah bilang bahwa Li Cheng Lon telah tertolong kini ia berada dimanakah? Boleh kita sekarang pergi tengok padanya? Beek Yun Hui menjawab dengan anggukan kepalanya, Lalu ajak Beek Kun Bu pergi ke tempat di mana Li Cheng Lon sedang beristirahat Beek Kun Bu insyaf bahwa ia tak dapat menandingi Beek Yun Hui dalam soal ilmu meringankan tubuh, Akan tetapi setelah ia makan buah siekenko bukan saja penyakitnya telah sembuh, Bahkan ia merasa semangatnya telah banyak bertambah perjalanan di waktu malam itu dapat ia lakukan dengan cepat sekali. Beek Yun Hui tampaknya tidak mengeluarkan banyak tenaga menempuh perjalanan di waktu malam, Yang jauh itu. Berdua Beek Kun Bu ia menempuh perjalanan itu sepanjang malam terus sampai matahari terlihat terbit di sebelah timur. Tiba-tiba Beek Yun Hui berhenti untuk melihat ke arah matahari ia berdiri terpaku laksana patung dengan kulit. Mukanya yang putih halus, Kedua alisnya yang hitam kering, bibirnya yang berwarna merah delima, hidungnya yang bangir, Hanya kedua matanya yang hitam berlinangkan air mata, melihat sikapnya yang ganjil itu, Beek Kun Bu menegur, Cici, kau sedang memikir apa? Beek Yun Hui menoleh ke arah Beek Kun Bu dan menyahut sambil tersenyum, Coba lihat, matahari telah terbit, kita akan segera tiba di tempat istirahat sumoimu. Beek Kun Bu terharu mendengar jawaban demikian, ia paham akan arti jawaban itu. Untuk menyimpangkan pertanyaan selanjutnya, ia berkata, Ayo men, kita jalan lagi, mungkin sumoiku sedang menanti kedatangan kita em. Kemudian mereka berjalan lagi, sambil berjalan Beek Kun Bu melihat keadaan di sekitarnya, Perlahan-lahan ia menjadi insyaf bahwa perjalanan di pegunungan itu bagi ia tidak asing lagi, Setelah mereka melewati lagi satu puncak, Ia lantas kenali bahwa tempat itu adalah lembah di mana ia bertemu dengan Uai Cheng Lon untuk pertama kali, Setelah diculik. Keadaan dan pemandangan di dalam lembah itu masih serupa, Bunga-bunga yang beraneka warna telah tumbuh berkeliaran dengan segarnya, Air sungai yang bening mengalir dengan derasnya, Rumput yang hijau masih diselubungi air embun dan pohon-pohon cemara mi ambai-lambai Ditiup angin gunung yang sejuk, Diti depannya satu gua, Ia melihat si bangau putih sedang menunggu, Ketika bangau putih itu melihat Pek Yun Hui datang, Ia menjerit nyaring sekali, Seakan-akan memberitahukan majikannya bahwa tugas menjaga Li Cheng Lon telah dilakukan dengan cermat, Ia buka kedua sayapnya, Talu terbang pergi. Beek Kun Bu segera lari ke mulut gua itu dan masuk ke dalam, Ia tampak Li Cheng Lon sedang duduk bersandar di dinding gua dengan rambutnya terurai melambai wajahnya pucat pasi, Tetapi kedua kulit matanya terbuka lebar-lebar. Seakan-akan sedang memikir sesuatu dengan perasaan. Penasaran ketika melihat Beek Kun Bu, Ia pun tertawa dan berkata, Bu Koko, Kawan Koko pasti telah memberitahukan di mana aku berada, Oleh karena itu, Aku selalu di dalam gua ini menanti kedatangan Koko. Bukan main terharunya Beek Kun Bu, Ia lupa bahwa di belakangnya masih berdiri Pek Yun Hui, Ia rangkul sumoinya, Sedangkan Li Cheng Lo lekas-lekas membereskan rambutnya yang terurai-urai itu, Beek Kun Bu menanya dengan perasaan cemas, Bagaimanakah dengan lukamu? Apakah luka parah? Dengan geleng-geleng kepala Li Cheng Lo menyahut setelah aku kena dipukul oleh seorang Hui E Sio, Aku segera merasa pusing kepala, Dan terus tak sadarkan diri apakah Cho Hiong yang telah menolong aku? Tapi ketika aku siuman dan membuka mata, Aku tidak melihat Cho Hiong, Hanya kawan Koko yang telah berada di sampingku aku telah memuntahkan banyak darah, Apabila kawan Koko tidak memberikan aku makan satu Pilobat, Aku kira aku tak akan dapat melihat Koko lagi, Lalu ia pandang Pek Yun Hui dengan perasaan sangat berterima kasih terhadap penolongnya itu. Bagaimana kau merasakan sekarang? Langtanya B.E. Kun. Bu. Pertanyaan itu dijawab oleh Pek Yun Hui, Lukanya agak berat meskipun ia telah makan Pilobat Sok Dieng Tan, Pilobat menyambung nyawa, Ia tak dapat sembuh dalam satu atau dua hari. Menurut pendapatku, Ia telah menderita luka di dalam tubuh, Untung ilmu tenaga dalamnya baik sekali, Sehingga otot atau tulangnya tidak menderita luka atau patah, Sabarlah, Ia pasti sembuh. B.E. Kun Bu yang mengetahui Pek Yun Hui itu bukan saja tinggi ilmu silatnya, Juga ilmu obatannya sejajar dengan dewa-dewa atau dewi-dewi Ia peraya apa yang dikatakannya, Buyarlah kekhawatirannya, Ia hanya mengharap semuanya lekas-lekas sembuh, Tapi ia masih berkata, Cici, terima kasih. Atas pertolonganmu aku pun mengharap sumoiku akan sembuh, Li Cheng Lon yang mendengar B.E. Kun Bu selalu panggil Pek Yun Hui, Kicete merasa heran ia mengawasi Pek Yun Hui yang berpakaian seperti laki-laki. Dengan polos ia menanyai kau bukan seorang laki-laki, Mengapa berpakaian sebagai seorang laki-laki? Pertanyaan itu membuat Pek Yun Hui menjadi jengah. Untuk meyakinkan Li Cheng Lon, Terpaksa ia buka ikatan kepalanya dan baju hijaunya, Li Cheng Lon segera dapat kenyataan B.E. Kun Bu itu betul-betul seorang wanita, Pek Yun Hui tersenyum dan menghampiri Li Cheng Lon, Katanya, Aku tidak memberitahukan kau bahwa aku sebetulnya seorang wanita, Apakah kau tersinggung? Sambil tersenyum pula Li Cheng Lon menyahut, Tidak, aku tidak tersinggung, Malahan berterima kasih Cici atas pertolongan yang tak terhingga besam ya, Sambil menoleh ke arah B.E. Kun Bu, Ia menanyai Bu Koko, Kau telah mengetahui lebih dulu, Mengapa tidak memberitahukan kepadaku? B.E. Kun Bu segera memikir jika aku berdusta, Ia pasti peraya, Dan ia segera tidak curiga lagi. Tapi terhadap ia yang demikian suci dan jujur, Aku tak dapat berdusta. Melihat B.E. Kun Bu tidak menjawab, Pek Yun Hui berkata, Kau tidak usah persalahkan kokomu, Sebetulnya ia tidak perlu memberitahukan kau. Kini kau jangan banyak pikiran agar lekas-lekas sembuh. Li Cheng Lon hanya tersenyum. Ketika melihat pakaian sutra putih yang indah dari Pek Yun Hui, Ia menanyai Cici, Sulaman di atas bajumu bagus sekali jika aku telah sembuh, Bolehkah aku belajar menyulam kepada Cici? Pek Yun Hui memeluk Li Cheng Lon, Seperti kakak kandungnya ia memeluknya dengan penuh kasih sayang dan menyahut, Tentu saja, Kelak aku akan mengajarkan kau menyulam. Pelukan yang mesra itu sangat mengharukan Hali, Dengan air matu berlinang Li Cheng Lon menyahut, Terima kasih, Aku harap Cici tidak berpakaian sebagai orang laki-laki lagi. Berpakaian sebagai orang laki-laki lebih leluasa di kalangan Keng O, Sahut Pek Yun Hui, Tentang mengapa aku selalu menyamah ces agai orang laki, Nanti aku mau ceritakan kepadamu, Sekarang kau harus banyak beristirahat sebentar pada waktu tengah hari, Aku akan obati kau lagi dengan ilmu tenaga dalamku, Bila kau telah sembuh betui, Kita masih banyak waktu untuk berakap-cakap. Bagaikan seorang adik juga Li Cheng Lon pejamkan kedua matanya dan tidur di dalam pelukan Pek Yun Hui. Telunjuk sakti menggemparkan jago-jago silat di kalangan Keng O, B.E. Kun Bu duduk di samping mereka sambil memandang kepada kedua gadis cantik jelita itu saling berpelukan setelah Pek Yun Hui buka pakaian lelakinya, Dengan pakaian sutrap putih yang tersulam dan sambil memeluki Li Cheng Lon, Ia kelihatan seperti seorang ibu yang sangat mencintai anak yang dipeluknya itu. Dalam suasana yang sunyi-senyap itu, terdengar denyutan jantung mereka. Mungkin sumoimu tidak tidur selama menanti kedatangan kita, Kata Pek Yun Hui, Lihatlah, kini ia tidur seperti anak bayi aku pun tak tahu mengapa aku sangat sayang kepadanya, Biarlah ia tidur, dan sebentar tengah hari aku akan coba mengobati ia lagi dengan ilmu tenaga dalamku, Setelah itu ia harus beristirahat tiga hari tiga merem. Kau harus menunggu di sini selama waktu itu, Sesudah tiga hari aku akan berikan ia lagi obat untuk memulihkan semangat maupun tenaganya. Tanda petik. Aku sangat berterima kasih, Aku kini yakin bahwa ia betul-betul telah menderita luka yang agak berat dan hebat untung. Ada kau yang dapat mengobatinya. Aku hanya khawatir Huo Shio Huo Shio dari Kuil Toa Chiok Sye akan datang lagi ke gua ini, Dan dengan aku bersendirian, Aku khawatir tak dapat melawan mereka, Kata B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu tersenyum, Lalu berkata, Kau tak usah khawatir bangau putihku dapat membantu jaga sumo imu. Jika masih juga tidak dapat melawan mereka, Kau harus bersiul keras, Dan aku segera datang membantu. Ketika berakap cakap dengan B.E. Kun Bu senantiasa memperhatikan wajahnya, Sehingga Pak Yun Hui menjadi mau ia menegur mengapakah selalu memperhatikan wajahku. Apakah di mukaku ada bunga yang bagus? Cici, maaf aku, Sahut B.E. Kun Bu, Dengan pakaian wanita itu, Kau kelihatan cantik sekali. Aku merasa kagum, Dan tidak mengerti mengapa seorang wanita secantik kau demikian tinggi ilmunya. Pak Yun Hui hanya tersenyum dan balik memandang B.E. Kun Bu. Suasana di dalam gua kembali sunyi senyap dan mendampar-dampar seperti suatu lautan yang besar gelombangnya, Masing-masing tak mengetahui apa yang harus diucapkan lalu B.E. Kun Bu bertindak keluar dan berdiri di luar gua di mana cahaya matahari menyoroti segala sesuatu, Tapi hatinya masih saja berdebar-debar tidak tentram, Kemudian ia berjalan ke tepi sungai untuk mencuci muka. Air sungai yang dingin menyegarkan ia kembali, Tetapi tidak dapat meredakan hatinya di dalam air sungai yang jernih itu. Sekonyong-konyong bau harum menyambar hidungnya. Entah kapan Pak Yun Hui telah berada di belakangnya, Kau sedang memikiri apalagi menegur Pak Yun Hui. Aku sedang kenangi guruku, Apakah ia berhasil mengambil buah siekanko juga? Aku pikir susyoku giyok cincu. Apakah ia telah sembuh betul dari penderitaan? Lukanya? Dan apakah telah berlalu dari rumah penginapan di Urciu? Susyokmu sudah sembuh betul, Kau tak usah khawatir lagi, Meski orang biasa pun dapat memulihkan tenaga dalamnya dua atau tiga hari setelah aku tuh satu ong. Apalagi ia yang ilmu silatnya tinggi sekali. Semua racun ular telah dikeluarkan dan semua jalan-jalan darahnya aku telah bebaskan setelah aku mengobati sumoimu, Kau dapat kembali ke yucu dengan bangau putihku, Bahkan kau juga dapat pergi ke pegunungan Kun Lun, Kata Pak Yun Hui. Tapi Cici setelah itu akan pergi ke mana? Tanya B.E. Kun Bu aku berani pastikan bahwa susyok maupun suhuku akan mengaturkan terima kasih atas pertolonganmu yang besar itu. Pek Yun Hui geleng-geleng kepa, Ah, wajahnya berubah sedih. Dengan senyuman yang getiria berkata, Jika sumoimu telah sembuh, Aku harus pergi. Sumoimu itu sangat polos dan suci murni. Seluruh jiwa raganya telah dipusatkan kepadamu. Jika kau mengabaikan atau tak menghiraukan ia, Pasti akan hancur hatinya. Susyok dan suhumu tak usah pusingkan pertolongan yang kecil. Tak berarti ini aku mengobati susyokmu bukan ingin mencari hubungan dengan Partai Kun Lun. Aku mengerti, Cici menolong karena aku, Sahut B.E. Kun Bu. Pek Yun Hui petik sekuntum bunga dan dilemparkan ke. Dalam sungai bunga itu hanyut terbawa arus air menuju ke gua, Ketika itu Pek Yun Hui masih berpakaian seorang wanita dengan rambutnya yang hiyam, Halus dan panjang melambai tertiup angin gunung, Dengan tindakan yang agak berat ia berjalan kembali ke gua. B.E. Kun Bu hanya mengawasi dari belakang sambil menahan perasaannya yang sukar dilukiskan dengan perkataan, Karena ia berada di antara dua segi asmara, Sumoinya yang cantik jelita, Suci murni, Dan mencintai ia. Dengan seluruh jiwa raganya, Dan wanita sakti yang cantik pula, Budiman dan tinggi ilmu silatnya, Di samping pertoongannya kepada susyoknya, Sumoinya dan ia sendiri katanya wanita itu telah jatuh cinta kepadanya. Dengan tak terasa tiga hari telah lewat. Selama itu Pek Yun Hui telah mengobati Licheng Loh dengan sungguh-sungguh, B.E. Kun Bu dan Bangao Putih di luar gua ia tak berani masuk karena takut melihat wajahnya Pek Yun Hui, Yang akibatnya akan membuat ia gelisah lagi. Pada hari keempat pun tiba, B.E. Kun Bu tak tahan hati lagi untuk tak menengoki sumoinya ia masuk ke dalam gua, Dan melihat Pek Yun Hui sedang mengobati Licheng Loh untuk penghabisan kali Dengan memegangi kedua tangan sumoinya dan mencurahkan seluruh perhatiannya Untuk mengeluarkan tenaga dalamnya menyembuhkan luka-luka di dalam tubuh Licheng Loh Nia tak berani menegur setelah melihat sejenak, Ia lalu keluar lagi dari gua itu Ia duduk di luar gua sambil dia mengawasi awan-awan yang melayang-layang di langit nan biru, Mengenangkan peristiwa-peristiwa yang telah timbul selama beberapa hari di pegunungan Mengenang Cie Lian San tiba-tiba ia dengar Pek Yun Hui berkata dari belakangnya, Sumoimu telah sembuh betul dan, Aku harus berlalu B.E. Kun Bu cepat-cepat bangun, Menghampiri Pek Yun Hui, Dan menanya dengan perasaan terharu, Cici, kau mengapa sekarang? Aku tak apa-apa, Sahut Pek Yun Hui sambil tersenyum, Aku baik-baik saja. Cici tentu saja telah mengeluarkan banyak tenaga untuk menyembuhkan sumoiku, Kata B.E. Kun Bu. Aku telah mengeluarkan banyak tenaga, Tapi tenaga itu dapat dipuihkan kembali. Hanya ada satu kali aku tak dapat mengerti, Mengapa dalam tiga hari tiga malam itu kau tidak masuk ke dalam gua menengok kami, Kata Pek Yun Hui. B.E. Kun Bu menundukan kepala tak dapat menjawab kemudian, Setelah mendapat alasan ia berkata, Aku takut akan mengganggu Cici, Belum lagi ia meneruskan kata-katanya, Li Cheng Lon tampak datang berlari-lari sambil berseru. Bukoko, Aku sudah sembuh berkat pertolongan Cici, Lalu ia memeluk rat-rat Pek Yun Hui sambil berkata, Cici, terima kasih. Kau baik sekali terhadap kami, Terima kasih. Pek Yun Hui tersenyum dan menanyai, Apakah kau merasa sudah sembuh betul? Sambil melepaskan pelukan Li Cheng Lon berkata dengan wajah yang riang gembira, Aku rasakan sudah sembuh betul. Terima kasih, Cici sungguh baik sekali, Tapi, Tapi Cici hendak pergi kemana? Jika aku pergi, Kau masih ada bu Koko yang mendampingi kau, Tidakkah sama saja kata Pek Yun Hui? Dengan metu berlinang, Li Cheng Lon berkata lagi, Cici, Satu hal aku hendak memohon sangat darimu. Hal apakah? Apakah kau ingin mempunyai bangau putih yang besar? Tanya Pek Yun Hui. Li Cheng Lon tak dapat segera bicara, Karena air matanya mengucur semakin deras. Jangan menangisi menghibur Pek Yun Hui. Aku akan menolongkah sedapat mungkin. Lagi-lagi Li Cheng Lon merangkul dan berkata dengan terharu, Aku sangat ingin Cici tidak pergi, Tapi selalu ada bersama-sama kami, Jikalau Cici pergi, Bu Koko juga akan menjadi sedih hati. Ucapan itu menusuk hatinya Pek Yun Hui maupun Be Kun Bu yang terus menundukkan kepala dengan hati yang tak keruan rasa. Untuk sementara waktu mereka tidak bicara, Hanya air matu mengucur dari kedua matanya Li Cheng Lon. Sedangkan Pek Yun Hui juga berlinangkan air matu, Dan Be Kun Bu menelan rasa terharunya. Karena pertanyaan agak lama tidak dijawab, Li Cheng Lon makin sedih menangisnya. Sudahlah jangan menangis, Aku akan berusaha memenuhi permintaanmu itu, Menghibur Pek Yun Hui. Li Cheng Lon berhenti menangis, Dan sambil mengeringkan air matanya ia betot tangannya Pek Yun Hui, Ia berkata, Cici, aku sudah lama tidak mandi, Ayo kita mandi di sungai bersama-sama. Pek Yun Hui melihat ke sekitarnya, Ia berpikir aku sudah beberapa hari mengobati Li Cheng Lon, Dan aku pun belum mandi, Lalu ia berkata kepada Be Kun Bu, Kau harus menjaga di sini, Aku bersama Li Cheng Lon hendak pergi ke bawah lembah, Dan mandi bersama di sungai yang mengalir di situ. Be Kun Bu mengangguk dan menyahut, Baik, aku tunggu di sini. Lalu kedua gadis itu berlari-lari ke bawah lembah, Be Kun Bu mengawasi mereka dengan hati bimbang, Karena jika Pek Yun Hui tidak pergi, Akan sulitlah ia menghadapi soal asmara yang rumit itu, Ia berdiri terpaku bagaikan patung memikiri persoalan yang pasti akan merongrong hatinya. Tiba-tiba entah dari mana datangnya dengan ilmu meringankan tubuh yang sangat iihai, Ia lihat seorang yang berjubah dan berwok mendaki sebuah puncak gunung, Ia khawatir kalau-kalau orang itu pergi ke lembah itu juga, Ia segera lari mengejar dan mementak, Hei, kau dari mana dan hendak mencari siapa? Pendeta itu yang berusia lebih kurang 50 tahun, Dengan muka lebar dan kuping besar, Segera berhenti ia bersenjatakan pedang, Dengan kedua matanya yang besar mengawasi Be Kun Bu dari atas sampai ke bawah Lalu ia menyahut, Pegunungan Cielian San sangat luas dan besar, Apakah orang tak diizinkan menginjak daerah ini? Jawaban itu membuat Be Kun Bu menjadi bisu, Karena daerah itu memang benar bukan miliknya, Dan ia tak berhak melarang orang datang ke pegunungan ini, Lalu dengan tersenyum Be Kun Bu menyahut, Aku sebetulnya tidak bermaksud jahat oleh karena di bawah lembah ini ada dua pemudi sedang mandi, Aku khawatir Toti yang pergi ke situ, Maksudku ialah minta Toti yang menunggu sampai mereka selesai mandi, Barulah Toti yang boleh jalan lagi, Pendeta itu juga tersenyum dan berkata, Rupanya kau pun bukan orang dari pegunungan ini, Mengapa kau datang ke pegunungan Cielian San ini? Baru saja Be Kun Bu hendak menerangkan tiba-tiba dari lareng gunung terdengar orang berteriak, Hei, apakah orang yang di atas itu Be Kun Bu? Be Kun Bu terkejut ia segera menoleh ke arah suara itu datang, Betapa girangnya ketika melihat bahwa orang yang memanggil ia adalah susioknya, Giyok Chin Chu. Baru saja Be Kun Bu ingin turun menjemput susioknya, Giyok Chin Chu telah dengan cepat sekali mendaki gunung itu, Dan setelah berada di hadapan mereka, Berkata, Pemuda ini adalah murid To Ako kita yang aku pernah ceritakan kepadamu. To Jin, Pendeta, itu lalu mengawasi lagi Be Kun Bu dari kepala sampai ke kaki. Kemudian dengan tersenyum ia berkata kepada Giyok Chin Chu, Tak betul-betul tunas harapan kita, To Ako betul-betul bisa mencari tunas yang baik. Lalu Giyok Chin Chu berkata kepada Be Kun Bu, Hei, mengapa kau tidak memberi hormat kepada susiokmu yang memegang pimpinan di pegunungan Kun Lun? Be Kun Bu terkejut ia pikir, Memberi hormat kepada susioknya adalah keharusan, Tetapi mengapa susiok ini meninggalkan pegunungan Kun Lun, Dan mengapa susiok Giyok Chin Chu berlalu dari rumah penginapan di Yo Chiu, Apakah mereka juga hendak mencari Li Cheng Lun sambil berpikir? Ia berlutut di hadapan Pendeta itu. Pendeta itu lekas-lekas mengangkat bangun sambil berkata, To Ako telah mengajarkan ilmu pedang Cui Hun Cap Ji Kiem tanpa berunding dulu, Sekarang setelah melihat kau, aku mengerti. Ketika Tong Leng To Jin, nama Pendeta itu, Menjumpai Giyok Chin Chu di rumah penginapan di Yo Chiu, Ia telah dapat penjelasan tentang Be Kun Bu dari Giyok Chin Chu, Tapi ia masih merasa tersinggung karena Hian Cheng To Tiang tidak berunding lagi dengan ia. Namun setelah mendengar bahwa Hian Cheng To Tiang telah pergi ke pegunungan Cielian San Untuk mengambil buah siekanko dari kuil To Aciok Si Ye, Ia menjadi cemas, Ia khawatir Hian Cheng To Tiang dengan hampa dibantu oleh Ngo Kong To A Su tak dapat melawan Huo Xiu Huo Xiu dari To Aciok Si Ye yang terkenal tinggi sekali ilmu silatnya, Maka ia suruh Liong Giyok Pin, seorang murid, Kembali ke kuil Sam Cheng Kiang di pegunungan Kun Lun, Dan ia bersama Giyok Chin Chu segera pergi ke pegunungan Cielian San Dengan maksud membantui Hian Cheng To Tiang. Ketika itu lukanya Giyok Chin Chu sudah sembuh dan tenaganya sudah pulih, Seperti sedia kalah. Dengan Hian Cheng To Tiang dan Ngo Kong To A Su pergi ke pegunungan Cielian San Dan Be E Kun Bu yang mencari Li Cheng Lun belum kembali, Maka Tong Leng To Jin mengambil keputusan itu. Bagaimana Tong Leng To Jin dapat menjumpai Giyok Chin Chu? Soal ini harus diperhatikan jasanya Be E Kun Bu. Ketika Be E Kun Bu pergi mencari Li Cheng Lun, Di sepanjang jalan ia meninggalkan tanda-tanda dengan maksud memberikan jejaknya kepada kawan-kawannya. Tanda itu adalah tanda-tanda yang digunakan oleh Partai Kun Lun, Tanda-tanda tersebut dapat dilihat oleh Tong Leng To Jin yang sedang dalam perjalanan, Sehingga ia menjumpai Giyok Chin Chu di rumah penginapaan di Yochiu. Dalam perjalanan ke pegunungan Cielian San, Giyok Chin Chu berusaha membujuk Tong Leng To Jin untuk memahami Tindakan Hian Cho To Tiang, Tetapi Tong Leng To Jin rupanya masih juga belum puas. Sikap yang kepala batu itu membuat Giyok Chin Chu menjadi marah, Lalu ia sengaja mencari-cari lantaran untuk tak menghiraukan Tong Leng To Jin. Setelah berhadapan dengan B.E. Kun Bu, Dan setelah Tong Leng To Jin mengatakan bahwa ia telah mengerti mengapa toakonya mengajarkan Cui Hun Cap Ji Kiam kepada B.E. Kun Bu tanpa berunding, Giyok Chin Chu baru bersikap ramah kembali terhadap Tong Leng To Jin. Dengan kesempatan itu B.E. Kun Bu menuturkan tentang usahanya mencari Licheng Leun, Tentang pertolongan yang diberikan Pek Yun Hui dengan melenyapkan bagian-bagian yang ia anggap tidak perlu diberitahukan Dan tentang segala pertempuran-pertempuran yang ia telah lakukan melawan Huo Shio Huo Shio dari Kui To A Chiok Xie. Giyok Chin Chu dan Tong Leng To Jin mendengarkan dengan penuh perhatian setelah penuturan itu selesai, Giyok Chin Chu berkata, Kau dan Licheng Leun sudah ada di sini, Maka sebagian dari kekhawatiran kami telah lenyap, Kini masih harus berusaha mencari suhumu. Dengan perasaan heran B.E. Kun Bu menanyai apakah suhu belum tiba di Yur Chiw? Kedatanganku dan susyokmu ke pegunungan Cielian San semata metu guna mencari suhumu, Kata Giyok Chin Chu, Tetapi, dimanakah orang yang telah menolong menyembuhkan luka-lukaku? La sedang mandi bersama Licheng Leun, Sahut B.E. Kun Bu, Dan ia itu seorang wanita, Harap susyok tidak salah paham. Sebelumnya B.E. Kun Bu memberitahukan bahwa Pek Yun Hui itu seorang wanita, Giyok Chin Chu masih merasa cemas, Karena ia diobati oleh seorang pemuda yang telah meraba. Rabai tubuhnya, Ia tersenyum memikir kecemasan yang tak beralasan itu. Tiba-tiba ia mengawasi B.E. Kun Bu dengan kedua metu, Terbelalak ia ingin menanya sesuatu, Tetapi saban-saban tak dapat diucapkan. Kemudian ia menarik napas panjang, Dan menanya Tong Leng To Jin, Jiyoko, Apakah sekarang juga kita harus pergi ke kuil Toa Chiok Siye untuk menyelidiki Toa Ko? KJTA mesti pergi, Sahut Tong Leng To Jin, Tetapi caranya kita pergi ke situ, Aku belum merencanakan kalau kita pergi dengan sembunyi-sembunyi itulah tidak bagus bagi nama baik Partai Kun Lun. Kalau kita pergi dengan terang-terangan, Aku khawatir Huo Shio Huo Shio dari Toa Chiok Siye membuat persiapan untuk menjebloskan kita dalam perangkap. Menurut pendapatku lebih baik kita pergi ke situ terang-terangan demi nama baik Partai Kun Lun kita, Giyok Chin Chu menyarankan. Pergi dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan sama saja, Kata Tong Leng To Jin, Maksud kita ialah mencari tahu Toa Ko, Yang aku khawatirkan ialah kita bisa masuk perangkap. Ia menarik napas panjang sebetulnya ketiga pemimpin Partai Kun Lun itu yang hidup seperti saudara kandung mempunyai suatu asmara segitiga, Giyok Chin Chu mencintai Hian Cheng To Tiang, Dan Tong Leng To Jin mencintai Giyok Chin Chu. Untuk menghindarkan salah paham, Hian Cheng To Tiang telah pergi jauh dari pegunungan Kun Lun ke Provinsi Anhui dan mendirikan Kuil San Cheng Koan Setelah menyerahkan pimpinan Kuil San Cheng Kiong di pegunungan kepada Tong Leng To Jin. Giyok Chin Chu tetap memperlakukan kedua saudara angkatnya itu sama rata, Setelah Hian Cheng To Tiang berlalu dari pegunungan Kun Lun, Dan Tong Leng To Jin harus memegang pimpinan di pegunungan Kun Lun Dan tinggal sama-sama Giyok Chin Chu, Segala sesuatu telah berjalan dengan baik. Hanya ketika Giyok Chin Chu menderita luka racun ular berbisa, Hian Cheng To Tiang memperlihatkan kasih sayang terhadapnya, Ia rela berkorban dan berusaha mencari buah siyekanku untuk menyembuhkan Giyok Chin Chu, Dan ia yakin bahwa buah mustajab itu tidak mudah diperolehnya, Karena dijaga keras oleh Hua Oshio-Hua Oshio yang lihai sekali ilmu silatnya, Mungkin usahanya itu, ia dibunuh mati oleh lawan-lawannya. Maka ketika Tong Leng To Jin merasa khawatir tentang bahaya yang harus dihadapi Bila masuk ke kuil Toa Chiok Siye, Giyok Chin Chu cemas hatinya dengan tak terasa ia mengucurkan air mata, Memikirkan nasib Toa Konya, Untuk Toa Konya ia telah menderita batin selama 30 tahun, Dan dalam usia 50 tahun ia masih tetap mencintai Toa Konya. Untuk menghibur kesedihan sumoinya, Tong Leng To Jin berkata, Besok kita siap pergi ke kuil Toa Chiok Siye dengan terang-terangan, Tapi sekarang pun belum terlambat karena hari masih pagi. Belum lagi dijawab oleh Giyok Chin Chu, B.E. Kun Bu berkata, Pek Yun Hui tahu betul seluk-beluknya kuil Toa Chiok Siye. Apakah tidak lebih baik menunggu ia kembali agar kita bersama-sama pergi ke kuil itu? Ketika itu Pek Yun Hui dan Li Cheng Lon sudah mandi dan sedang jalan mendatangi Pek Yun Hui yang mengenakan pakaian wanita nampaknya cantik sekali di matanya Giyok Chin Chu. Setelah mereka datang dekat Giyok Chin Chu mengangkat kedua tangannya memberi hormat seraya berkata, Giyok Chin Chu menerima budi besar tertolong dari bahaya maut karena racun ular berbisa, Dari ganjalan ini Giyok Chin Chu mengaturkan beribu-ibu terima kasih. Pek Yun Hui membungkukan tubuh dan menyahut sambil tersenyum, pertolongan yang tak berarti itu harap jangan dibuat pikiran, meskipun sikapnya kelihatan congkak, tetapi sangat wajan. Melihat Susiuknya, dan berdiri di sampingnya sejenak kemudian, ia pun menanya, Susiuk, apakah Susiuk sudah sembuh betwi? Kakak Hui betul-betul sakti ia telah menolong Susiuk dan juga menolong Koko, dan Co Hyong, kawan dari Koko. Tanda petik. Giyok Chin Chu mengusap-usap rambutnya Li Cheng Lon dengan kasih sayang, bagi Giyok Chin Chu, nasib Li Cheng Lon serupa dengan nasibnya sendiri. B.E. Kun Bu dianggapnya seperti Hian Cheng Toti yang ia mencintai Hian Cheng Toti yang sama hebatnya seperti Li Cheng Lon mencintai B.E. Kun Bu Ia hanya mengharap bahwa Li Cheng Lon dan B.E. Kun Bu berhasil mengikat tali pernikahan. Tetapi dengan munculnya Pek Yun Hui yang sangat menawan hati, dan mungkin lebih cantik daripada Li Cheng Lon, Ia menjadi khawatir jika asmara segitiga ini akan membawa kekecewaan atau kesedihan hati, itulah yang membuat ia terkejut ketika B.E. Kun Bu memberitahukan ia bahwa Pek Yun Hui itu seorang wanita. Dengan hati gelisah Giyok Chin Chu berdiri memandang Pek Yun Hui, kemudian B.E. Kun Bu berdiri seperti patung. Sikap itu diperhatikan oleh Li Cheng Lon, ia memandang kepada B.E. Kun Bu seakan-akan hendak miah nanya akan sikapnya yang ganjil itu. Baru saja ia hendak membuka mulutnya, sekonyong-konyong Pek Yun Hui menjerit sambil melontarkan dua biji pelor perak ke suatu pohon yang tumbuh di depan mereka, lebih kurang lima depan jauhnya, serem tak terdengar bunyi Duk. Duk disusul dua jeritan orang kesakitan, dari daun-daun pohon yang lebat di suatu dahan pohon itu jatuh ke bawah dua hua osio yang berjubah kuning. Semua orang terkejut Tong Leng Tojin berseru, dan Giyok Chin Chu menjadi sadar dari lamunannya. Sebetulnya ia harus segera memperkenalkan Li Cheng Lon kepada Tong Leng Tojin akan tetapi ketika memikir nasibnya Li Cheng Lon yang rupanya masih banyak duidurinya, ia menjadi lupa. Memperkenalkan mereka, ia segera berkata, Ceng Lon, lekaslah kau memberi hormat kepada susiokmu. Segera Li Cheng Lon berlutut di hadapan Tong Leng Tojin memberikan hormat yang diterimanya dengan hirmat. Sebetulnya Giyok Chin Chu juga ingin memperkenalkan Pek Yun Hui kepada jieko-nya, tetapi Pek Yun Hui telah mendahului dengan berkata, Aku angkatan muda bernama Pek Yun Hui. Mari kita lihat hua osio hua osio itu. Hua osio hua osio itu telah disambit jalan jayan darahnya sehingga tidak berdaya dan telah jatuh ke bawah dengan menderita luka-luka parah. Dari dekat Tong Leng Tojin dapat menyaksikan dengan kepala matanya sendiri bahwa dua biji pelor perak yang dilontarkan Pek Yun Hui itu telah mengenai jalan darah di jantung, meskipun kedua hua osio itu tidak binasa, namun luka-luka itu tak mudah sembuh, mungkin akan tewas kak. Tong Leng Tojin berpikir melihat usianya paling tua 21 tahun, tapi ilmu silatnya demikian tinggi, ia berkata, Lihiyap kepandaianmu setinggi ini aku belum pernah menyaksikan seumur hidupku. Partai Kun Lun sudah terkenal di kalangan Kang Ou, kepandaian itu tidak seberapa, sahut Pek Yun Hui. Ilmu menotok jalan darah dengan melontarkan pelor kecil adalah ilmu yang luar biasa, kami dari Partai Kun Lun pernah dengar tentang ilmu tersebut, tapi belum pernah menyaksikan kelihayannya, aku yakin guru Lihiyap adalah orang sakti, kata Tong Leng Tojin. Guruku sudah lama tidak mau campur urusan Kang Ou, dan aku menyesal sekali tak dapat memberitahukan, sahut Pek Yun Hui. Tong Leng Tojin tidak mau mendesak ia melihat dua huo siu yang sudah menggeletak seperti patung, lalu berkata, mungkin kedua huo siu ini dari kuil Toa Chiok Siye. Aku minta Lihiyap, pendekar wanita, bebaskan Toto Kanta di agar ia sadar kembali karena aku menghendaki mereka. Sebagai penunjuk jalan ke kuil Toa Chiok Siye atau memberitahukan kita tentang Toa Kohian Cheng Totiang. Pek Yun Hui jalan menghindari kedua huo siu itu, lalu dengan cermat sekali ia korek keluar pelor perak dari tubuh masing-masing huo siu itu dan dengan jari tangannya ia menguruti bagian yang kena totokan. Tong Leng Tojin menyaksikan dengan kagum, Setelah lewat sehirupan cangkir teh, kedua huo siu itu membuka kedua matanya, kemudian tubuhnya mulai bergerak untuk perlahan-lahan berdiri lagi, mereka seperti juga orang yang dibangunkan dari tidurnya, mereka melihat di sekitarnya dengan ketakutan. Tong Leng Tojin membentak, Hei, apakah kamu dari kuil Toa Chiok Siye? Kedua huo siu itu tidak segera menyahut mereka saling memandang kawannya, seakan-akan takut memberitahukan keterangan tentang kuil mereka, mungkin juga mereka sedang merasakan sakit dari jatuh yang hebat tadi. Kemudian salah satu huo siu itu anggukan kepalanya. Aku bernama Tong Leng Tojin, aku ingin mengunjungi kuil Toa Chiok Siye dan menemui pemimpin-pemimpin kuil tersebut, aku minta kalian mengantarkan ke situ, kata Tong Leng Tojin. Kedua huo siu itu belum pernah keluar jauh dari pegunungan Cie Lian San dan belum pernah dengar tentang Tong Leng Tojin, tapi dalam keadaan itu, mereka tak dapat menolak salah satu huo siu menjawab, jika Toti yang hendak mengunjungi kuil kami selayaknya kami tunjukkan jalan dan mengantarnya. Giyok Chin Chu yang tidak sabar ingin mengetahui tentang nasibnya Toa Konya, menanya, dapatkah kita berangkat sekarang? Kedua huo siu itu mengangguk pula. Lalu Giyok Chin Chu berkata kepada Pek Yun Hui, Pek Siu Chia telah menolong kami lagi, aku Giyok Chin Chu tak akan melupakan budi sebesar itu. Di kemudian hari, bila perlu tenaga atau bantuanku, harap Pek Siu Chia jangan ragu-ragu memberitahukan aku Giyok Chin Chu pasti siap sedia membantu, ia mengangkat kedua tangannya memberikan hormat, lalu mengikuti kedua huo siu itu menuju ke kuil Toa Chiok Siye. B.E. Kun Bu juga membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada Pek Yun Hui Seraya berkata, aku ingin menyertai kedua susu aku pergi ke kuil Toa Chiok Siye untuk mencari tahu tentang suhoku, jika aku untung masih dapat kembali hidup aku pasti datang menjumpai Chi Chi lagi membalas budi, lalu ia pun mengikuti Giyok Chin Chu. Li Cheng Lon yang masih bersifat kanak-kanak hanya berkata sambil tertawa, Pek Chi Chi, aku pun ingin ikut, selamat tinggal, dan sampai bertemu kembali, lalu ia pun lari mengikuti B.E. Kun Bu. Pek Yun Hui hanya tersenyum seolah-olah tidak memperhatikan ucapan-ucapan B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon, ia tidak membalas hormat maupun menyahut ia sedang menghadapi suatu soal rumit, ia tidak ingin merampas kesayangannya Li Cheng Lon, tapi pun tidak ingin berpisah dari B.E. Kun Bu. Ia yang kepandainya tinggi dan kesaktiannya sedang menderita godaan asmara. Dengan ilmu meringankan tubuh, mereka berjalan selama lebih kurang setengah jam, dan sudah menempuh perjalanan yang agak jauh, Pek Yun Hui selama itu tetap berdiri di tempat dengan hati yang gelisah, lalu air matanya mengucurkan keluar ia lekas-lekas turun ke lembah dan mengenakan pakaian laki-lakinya yang berwarna hijau, dan mengikat rambutnya yang panjang dengan ikatan kepala, dengan demikian, meskipun wajahnya cantik, ia tak mudah dikenalkan bahwa ia seorang wanita. Diceritakan seterusnya bahwa kedua Hua Oshio Hua Oshio itu meskipun telah dibebaskan totokannya, mereka harus berjalan dengan susah payah. Mereka berjalan terus dengan menahan sakit menggunakan ilmu meringankan tubuh untuk dapat menyertai Tong Leng Tojin dan kawannya, mungkin dengan maksud lekas-lekas tiba kembali ke kuil agar segera dapat pertolongan para pemimpinnya, dan mungkin juga mereka hendak bawa lawan-lawannya itu ke dalam perangkap. Di lain pihak, Giyok Chin Chu yang senantiasa khawatir atas keselamatan Toa Konya yang sedang menuju ke kuil Toa Chiok Sye untuk mengambil buah Sye Ken Ko, tidak terlalu menghiraukan akan bahaya yang mengancam atau perangkap yang akan menjebaknya, ia tak akan merasa puas jika ia tidak berusaha membantu atau menolong Toa Konya, untuk membalas budi Toa Konya yang telah berkorban dan menyerahkan kitab Kui Goan Pit Cek kepada lawannya untuk menolong jiwanya, dan kedua rela dan siap sedia mengorbankan jiwanya untuk mengambil buah Sye Ken Ko. Sedangkan Tong Leng Tojin, yang mencintai Giyok Chin Chu, telah insyaf bahwa jalan untuk menghibur sumoinya ialah menuruti kehendaknya, di samping itu, ia pun menghormati Toa Konya yang selalu bertindak bijaksana dan budiman. B.E. Kun Bu sebagai murid kesayangan, bahkan dapat dikatakan seperti anak kandung, tak akan berhenti berusaha membantu Suhaunya yang ia ketahui berada dalam bahaya, sebagai murid yang taat, setia dan berbakti, ia akan berkorban untuk gurunya yang budiman itu. Li Cheng Lon yang masih bersifat kanak-kanak dan yang tidak terlalu pusinkan bahaya asal ia berada di samping bu kokonya yang ia cintai dengan seluruh jiwa raganya, menyertai mereka dengan semangat seorang petualang, bukankah Ngo Kong Toa Su yang menyertai Hian Cheng Tojin adalah ayah angkatnya? Bukankah ia telah diterima oleh Partai Kun Lun sebagai murid? Dan sebagai murid ia harus juga berbakti dan setia terhadap Partai Kun Lun? Demikianlah, dalam perjalanan menuju ke Kuil Toa Chiok Siye, masing-masing di dalam rombongan itu mempunyai maksud, niatan dan hasrat berlainan mereka berjalan atau berlari mendaki atau turun di pegunungan Cielian San yang lebar dan luas tanpa berhenti-henti. Asmara yang banyak segi membuat pendekar muda pusing kepala. Kedua Huo Shio berjubah kuning yang telah menderita luka terus menunjuk jalan kepada Tong Leng Tojin dan kawan-kawannya di pegunungan Cielian San, dan setelah melewati delapan puncak gunung, hari sudah menjadi senja. Agaknya Giyok Che Ten Chu sudah menjadi tidak sabar, dan ia menanya, sebetulnya Kuil Toa Chiok Siye itu di mana letaknya? Kita sudah berjalan lebih dari lima dim, tetapi masih juga belum tiba, masih berapa joh lagi? Huo Shio yang berjalan di sebelah kiri menunjuk ke suatu puncak gunung yang tinggi di sebelah barat dan menyengir getir menyahut, apakah kau lihat puncak gunung yang tinggi itu? Disitulah letak Kuil Toa Chiok Siye. Dengan kedua matanya yang tajam Giyok Chin Chu melihat puncak gunung yang tinggi itu diselubungi aw yang putih di lerengnya dan kabut di dekat puncaknya. Melihat puncak gunung yang sangat tinggi itu dan lain dari yang lain, Li Cheng Lon berseru, Bu Koko, untuk membangun satu kuil di atas puncak yang demikian tingginya bukannya pekerjaan yang mudah. Tetapi di atas puncak gunung itu telah tumbuh banyak sekali pohon-pohon cemara, aku kira mereka menggunakan kayu pohon-pohon tersebut untuk membangun kuil, dengan demikian, pekerjaan membangunnya tidak terlampau sukar. Sambil tertawa Li Cheng Lon menyahut, Bu Koko, kau betul-betul cerdas. Di hadapan kedua susoknya B.E. Kun Bu merasa tidak enak dipuji, mukanya berubah menjadi merah. Baru saja ia hendak menyahut, Li Cheng Lon mendahului berkata lagi, Bu Koko, Pek Cici adalah seorang gadis yang cantik, ramah tamah, budiman dan bijaksana. Aku merasa berat sekali berpisah dari dia. Bagaimana kah perasaan Koko ketika berpisahan dengan ia? Pertanyaan yang wajar itu dengan tak disengaja telah menusuk hatinya B.E. Kun Bu, dan mukanya menjadi makin merah, dengan gugup ia menjawab, la betul-betul, baik, dan ia tak dapat meneruskan lagi, segera air matanya berlinang, ia melengos ke samping dan seka air matanya dengan lengan bajunya. Sikap tersebut juga diperhatikan oleh Li Cheng Lon yang hanya menganggap B.E. Kun Bu juga merasa berat berpisah dengan Pek Yun Hui. Sementara itu, kedua Hua Oshio yang menunjuk jalan meskipun menderita luka-luka dan harus memaksakan diri berjalan terus, tetapi mereka senantiasa mengawasi Li Cheng Lon yang cantik jelita dengan timbul napsu birahinya, mereka menikmati pandangan matanya kepada kecantikan gadis itu dan dapat melupakan penderitaannya dasar Hua Oshio-Hua Oshio Biadak, puncak gunung yang mereka tujuh rupanya tidak jauh lagi, tetapi mereka baru tiba di kakinya setelah suasana menjadi gelap. Giyok Chin Chu memperhatikan keadaan puncak gunung tersebut yang terletak di antara dua puncak gunung yang lebih rendah. Untuk mendaki ke atas, mereka harus melalui jurang yang curam atau jalan yang sangat sempit yang hanya kambing gunung dapat melewatinya, dilihat dari kaki gunung, puncak yang tipsgi itu dengan kedua puncak yang rendahan di kiri kanan nampaknya seperti seekor burung Garuda sedang mementang kedua sayapnya. Tong Leng Tojin juga memperhatikan keadaan jalan yang sempit dan jurang yang curam menuju ke kuil yang terletak di atas. Tumbuh-tumbuhan masih dapat tumbuh di bagian bawahnya, akan tetapi di bagian atas hanya terlihat tanah dan karang gunung yang licin, jalan yang sempit berliku-liku itu musuh dapat membuat perangkap atau menghalang di tiap-tiap tikungan, dan untuk menghindarkan pembokongan di jalan yang sempit dan berbahaya itu merupakan pekerjaan yang sukar sekali. Oleh karena itu, ia berjalan dekat sekali di belakangnya Hua Shio pengantar di sebelah kiri dengan sikap waspada sekali, bila ada musuh yang menyerang dengan sekonyong-konyong, ia dapat segera memukul penunjuk jalannya, binasa dengan tinjunya, atau menotok jalan darahnya dengan suara bisik. Ia bisiki Giok Chin Chu untuk bersikap waspada. Lalu Giok Chin Chu menitahkan Li Cheng Lo dan Beci Kun Bu dengan suara rendah, kalian harus berjalan di belakang dan jangan terlalu dekat, agar musuh tak dapat menyerang kita semua dengan serentak. Lalu ia pun loncat dan berjalan dekat sekali di belakang Hua Shio yang berjalan di sebelah kanan. Kedua Hua Shio yang diikuti sangat dekat di belakangnya sebentar-sebentar menoleh ke belakang ketika mereka harus turun ke suatu jurang, mereka loncat turun dengan cepat sekali, Tong Leng Tojin dan Giok Chin Chu juga loncat turun mengikuti mereka, jurang itu lebih kurang 30 tombak dalamnya, tetapi mereka dapat meloncatnya dengan gesit dan selamat dengan ilmu meringankan tubuh, Be, E, Kun Bu dan Li Cheng Lo juga dapat loncat turun dengan selamat. Selama lebih kurang setengah jam, mereka masih dapat berjalan melalui jalan atau jurang yang berbahaya dengan selamat, dan tidak menjumpai serangan yang mendadak dari musuh walaupun cuaca gelap petang di malam hari itu, berkat tajamnya mati mereka, dari bawah jurang tadi mereka harus mendaki satu lereng gunung yang licin lagi untuk tiba di sebidang datar disitulah terdengar oleh mereka suara gerak-geriknya, dan kemudian dari tempat sedikit jauh mereka lihat empat Hua Shio dengan senjata kaitan dan lembing berdiri berderet menghadang, mencegat, mereka. Hua Shio Hua Shio yang menunjuk jalan, setelah melihat kawan-kawannya, segera loncat ke pihak kawannya. Dengan demikian Tong Leng Tojin dan kawan-kawannya harus melawan Hua Shio Hua Shio itu yang berjumlah enam orang. Giyok Chin Chu segera cabut pedangnya, dan mengejar Hua Shio Hua Shio yang loncat ke pihak kawan-kawannya, ia berpendapat bahwa untuk datang ke kuil Toa Chiok Siye, empat Hua Shio yang menghalau jalan harus dibasmi dulu, maka sambil mengejar kedua Hua Shio yang loncat tadi ia kirim tusukan kepada empat Hua Shio penghalau jalan dengan ilmu Heng Hua Chun Ji atau hujan turun di musim semi. Tusukan secepat kilat dengan ujung pedang, dalam suasana malam yang gelap itu pedangnya berkilau-kilau di bawah sinar bulan, jurus itu adalah salah satu jurus dari ilmu silat pedang Chu Yi Hun Chap Ji Kiam yang lihai sekali tetapi empat Hua Shio yang mencegat jalan itu adalah jago-jago silat yang dimalui dari delapan belas lohon di kuil Toa Chiok Siye. Dengan serentak mereka menangkis sapuan dan tusukan yang bertubi-tubi dengan kaitan-kaitan dan lembingnya, sehingga terdengar nyaring suara senjata-senjata yang beradu. Giyok Chin Chu terkejut karena ia tidak menduga bahwa jurus istimewanya dapat ditangkis dengan mudah saja, ia yakin bahwa jurus itu sekurang-kurangnya dapat mendesak mundur pihak lawan, tetapi keempat Hua Shio itu bukan saja tidak mundur bahkan dapat mendesak maju setelah menangkis sapuan dan tusukan-tusukannya. Justru pada saat ia terkejut karena berkelip-kelip ujung-ujung lembing di depan dadanya, ia tiba-tiba mundur dua tindak untuk menyabet lembing-lembing itu, dan meneruskan dengan tusukan-tusukan yang bertubi-tubi lagi, jurus yang ia gunakan masih juga jurus yang serupa, karena ia merasa sangat penasaran kali ini keempat Hua Shio harus mundur beberapa tindak untuk menghindari tusukan-tusukan yang dasyat dan secepat kilat itu. Tong Leng Tojin masih belum turun tangan, ia memperhatikan bahwa jurus-jurus keempat Hua Shio itu sangat ganjil, yang ia belum pernah melihatnya. Giyok Chin Chu sudah beringas, dengan jeritan keras, ia rubah jurusnya dengan menggunakan ilmu silat pedang Hun Kong Kiam, sinar matahari membasmi musuh. Pedangnya berkelebat-kelebat membuat terang suasana seakan-akan bintang-bintang jatuh berhamburan dari langit. Empat Hua Shio itu tak dapat menangkis, mereka harus mundur, kalau tidak mau menderita tusukan dan sabetan pedang. Pada satu ketika, Giyok Chin Chu membuat terpental lembing Hua Shio, dan ia terus mengejar untuk membuat tamat riwayatnya, tiga Hua Shio lainnya Iekas Lekas datang menolong dengan mengeperak tusukan pedang itu dengan kaitan kacitannya. Sebelumnya Hian Cheng Tojin dapat tertolong, atau ketahuan berada di mana, Tong Leng Tojin tidak ingin Giyok Chin Chu membunuh lawan-lawannya, maka setelah keempat Hua Shio empat tersebut terdesak mundur, ia membentak. Hei ilmu silat keempat saudara, kami sudah saksikan. Aku minta diberitahukan siapakah pemimpin-pemimpin Kuil Toa Chiok Si Ye, atau tolong sampaikan kepada pemimpinmu bahwa dua pemimpin dari Partai Kun Lun yang berpusat di Kuil Sam Cheng Yong di Pegunungan Kun Lun, yakni Tong Leng Tojin dan Giyok Chin Chu ingin berjumpa. Empat Hua Shio tersebut berhenti sejenak dan mengawasi Tong Leng Tojin, dan kemudian Giyok Chin Chu. Lalu seorang di antaranya berkata, Jika kalian bermaksud membikin kunjungan kepada pemimpin-pemimpin kami, mengapa kalian melukai orang kami? Sambil tertawa Giyok Chin Chu menyahut, orang yang melukai kawan-kawanmu bukannya kami, kalian mengintai gerak-gerak kami, di tempat gelap, sehingga membuat kami curiga, apabila kalian tidak sudi menyampaikan kepada pemimpin-pemimpin Kuil, jangan mempersalahkan kami jika kami terpaksa menggunakan kekerasan. Empat Hua Shio itu yang telah rasai jurus-jurus yang dasyat dari Giyok Chin Chu mengetahui, bahwa mereka tak dapat menahan lebih jauh, lagi pula yang datang adalah pemimpin-pemimpin dari Partai Kunlun sendiri, maka mereka tak berani mengganggu lagi. Salah seorang Hua Shio di sebelah kanan rupanya menjadi pemimpin rombongan menyahut, karena tamu yang ingin menjumpai pemimpin-pemimpin kami adalah pemimpin-pemimpin Partai Kunlun. Dan kami sudi menyampaikan keinginan kalian, tapi untuk naik ke atas dan turun lagi, perjalannya harus meminta waktu yang agak lama. Kami minta kalian tunggu di sini dulu. Melihat sikap Hua Shio Hua Shio yang tidak mengenal aturan itu, Tong Leng Tojin menjadi marah, dengan mencemohkan mereka ia berkata, apakah ini caranya orang-orang Toa Chiok Xie menerima tamu? Aku yang telah berkecimpung di kalangan Kang Oung berpuluh-puluh tahun belum pernah menjumpai pelayanan semacam ini. Apakah kalian kira kami tak berani menggunakan kekerasan? Baru saja omongan itu selesai, dari lereng gunung terdengar suara orang mengejek, siapakah yang nyalinya demikian rupa besarnya? Dan berani datang di bawah jurang Ceng Yung Giam mencari binasa ejekan itu dibarengi dengan loncat turunnya satu orang yang hanya kelihatan seperti bayangan hitam terbang turun dari atasi. Dengan mengawasi kearah orang itu, adalah seorang Hua Oshio berusia lebih kurang lima puluh tahun, berjubah hijau, mukanya panjang seperti mukanya seekor keledai, dan bersenjata Toya panjang. Hua Oshio Hua Oshio yang berjubah kuning, setelah melihat Hua Oshio yang berjubah hijau itu segera memberi hormat dengan membungkukan tubuh, setelah melihat orang-orangnya, Hua Oshio berbaju hijau itu mengawasi Giyok Chin Chu, lalu menanyai kalian datang dari manakah? Sikap yang lebih pantas dari Hua Oshio berjubah hijau itu meredakan gusarnya Tong Leng Tojin, tetapi sikapnya yang congkak membuat ia menyahut dengan congkak pula pemimpin partai Kunlun Tong Leng Tojin, ingin menemui pemimpin-pemimpin kuil Toa Chiok Siye. Lai usih Hua Oshio berjubah hijau itu mengawasi juga Li Cheng Lo dan Bek E Kun Bu sebelumnya ia berkata lagi, Maaf, maaf, jika orang-orangku kurang hormat Toti yang adalah dari partai Kunlun yang terkenal aku pendeta ini bernama Ir Cheng, dan tugasku ialah mencari tahu tentang tamu-tamu yang berkunjung ke kuil Toa Chiok Siye. Jika Toti yang ingin menemui pemimpin kami, aku harus pergi naik gunung menunjuki jalan, Lai Uia angkat toyanya dan dipegang melintang C.I. dadanya sebagai tanda mengatur hormatnya, lalu Ria berjalan di muka sebagai pengantar jalan. Tong Leng Tojin yang mempunyai ilmu silap tinggi dan bernyali besar segera mengikuti di belakang si Hua Oshio. Hua Oshio tua itu, sedangkan Kun Bu dan Li Cheng Lon berjalan di tengah dan Bek Kun Bu di belakang Hua Oshio-Hua Oshio yang lain berjalan paling belakang. Jalan gunung yang ditempuh itu makin iama makin berbahaya, dan setelah mereka menempuh sekian lama lagi, mereka tiba di suatu tempat yang jalannya buntu, di sekitarnya diselubungi salju, angin gunung yang dingin meniup hebat. Mereka harus mendaki jurang yang licin karena salju yang menutupi jurang tersebut. Bagi Tong Leng Tojin dan Giyok Chin Chu yang sudah biasa turun dan naik jurang, ditambah pula dengan ilmu meringankan tubuh yang tinggi, mendaki jurang yang tebing itu tidak menjadi soal Bek Kun Bu masih dapat mendaki dengan mudah, akan tetapi Li Cheng Lon harus mendakinya dengan susah payah. Tong Leng Tojin yang sudah berpengalaman telah insyaf bahwa si Hua Oshio tua itu sengaja mengambil jalan yang sukar dengan maksud menguji ilmu meringankan tubuh para tamunya, bahwa Hua Oshio-Hua Oshio dari Kuyo Toa Chiok Siye itu mempunyai jalan lain yang jauh lebih mudah ditempuhnya, bagi ia jalan yang bagaimana sukar pun dianggapnya remeh. Setelah mendaki jurang yang tebing itu, mereka tiba di satu tempat tanah datar di mana telah tumbuh banyak pohon-pohon cemara, di dalam suasana malam gelap itu, pohon-pohon cemara itu hanya tampak samar-samar dan hitam gelap, berapa luasnya hutan cemara itu sukar ditaksir. Ketika mereka tiba di pinggir hutan itu, It Cheng Hua Oshio menoleh ke belakang sambil berkata, hutan itu mempunyai jalan yang berliku-liku, berjalan dalam suasana gelap ini akan memakan banyak waktu, lebih naik kita jalan di pinggir hutan saja. Berjalan di pinggir hutan itu berarti berjalan di pinggir jurang, dan sangat berbahaya, It Cheng Hua Oshio memang bermaksud menguji kepandaian para tamunya, lalu ia berlari di pinggir hutan melanjutkan perjalanan. Tong Leng Tojin mengetahui maksudnya si Hua Oshio tua itu ia pun lari membayangi lari di belakangnya. Giyok Chin Chu memegangi tangannya Li Cheng Lon berlari-lari mengikuti di belakang, sedangkan Be Kun Bu dapat mengikuti tanpa kesukaran. Setelah melewati pohon-pohon hutan cemara ter, jilid 4 halaman 50-51 hilang. Tong Leng Tojin merasa heran bahwa pukulan angin tangannya tidak bisa merubuhkan lawannya, kalau dipikir It Cheng Hua Oshio hanya menyambut tamu dan penyelidik para pengunjung belaka, bagaimana ilmu silat pemimpin-pemimpin. Kubil itu pasti ilmu silatnya jauh lebih tinggi daripada It Cheng Hua Oshio, ia menjadi lemah sekali, ia khawatir kalau ia dan kawan-kawannya telah masuk dalam perangkap. It Cheng Hua Oshio, setelah menangkis serangan angin tamu atau lawannya itu terus keluar dari ruang tamu, Tong Leng Tojin dan kawan-kawannya terpaksa menunggu di ruang tamu itu. Tapi setelah lewat hampir setengah jam, It Cheng Hua Oshio masih juga belum kembali. Giyok Chin Chu berkali-kali ingin keluar mencari pemimpin kuil, tapi selalu ditahan oleh Tong Leng Tojin. Kemudian terdengar suara tambur yang dipukul tiga kali, dan keadaan di seluruh kuil itu menjadi semakin seram dan sunyi, sehingga suara nafas mereka dapat terdengar nyata sekali. Bunyi tambur itu disambung dengan bunyi lonceng yang dipukul sembilan kali, suara dengungnya lama baru sirap. Tak lama setelah suara lonceng itu, tampak It Cheng Hua Oshio dengan tergesa-gesa masuk ke dalam ruang tamu. Ia datang tanpa toyanya, dan sikapnya lebih ramah, dengan tersenyum ia berkata, pemimpin kami sangat girang mendengar kalian datang berkunjung sekarang beliau tengah menanti untuk menerima kalian. Warta itu mengembirakan Tong Leng Tojin dan Giyok Chin Chu. Mereka segera bangun dari tempat duduknya dan siap mengikuti It Cheng Hua Oshio, setelah keluar dari ruang tamu, mereka berjalan di lapangan di atas jalan dari batu-batu gunung yang putih, melewati beberapa ruang-ruang atau kamar-kamar yang kecil. Jalan itu berliku-liku, dan akhirnya mereka berjalan melalui pohon-pohon cemara di kedua sisi jalan untuk sampai ke suatu bangunan yang besar sekali. Sinar api dari lelatu-lelatu menyorot keluar dari jendela bangunan itu, dan di dalam tampak pula yang mondar-mandir, It Cheng Hua Oshio terus ajak para tamunya masuk ke rumah besar itu. Rumah besar itu dibangun dengan batu-batu gunung yang hijau, tingginya tiga depa dan mempunyai sembilan ruang. Di dalam ruang tengah tampak menyalanya 24 lilin yang besar sehingga seluruh ruangan menjadi terang-benerang. Tepat di tengah-tengah ruang itu di depan tembok terletak satu meja sembahyang yang beralaskan kain sutra kuning, akan tetapi di atas meja sembahyang itu tidak ada patung-patung dewa-dewa atau dewi-dewi, melainkan tiga bunga teratai besar yang dibuatnya daripada batu gunung-gunung yang hijau. Bunga-bunga teratai dari batu itu ditutupi dengan kain sutra kuning, diduduki oleh tiga Hua Oshio yang mengenakan jubah putih. Hua Oshio yang di tengah panjang sekali alisnya sehingga menutupi kedua matanya yang dipejamkan meskipun kulit badannya putih, tapi air mukanya bersinar merah dan licin. Tong Leng Tojin yang melihat wajah itu terkejut ia berpikir orang yang sangat mahir ilmu tenaga dalamnya, tak bisa memelihara wajah yang demikian bersinar merahnya. Hua Oshio itu mempunyai kepandaian membuat dirinya menjadi muda lagi. Hua Oshio yang duduk di sebelah kanan mempunyai wajah yang hitam seperti pantat kuali, tubuhnya gemuk seperti kebau, pipi tembam, hidung bulat dan besar. Hua Oshio yang di sebelah kiri bertubuh kecil keit dan kurus, air mukanya pucat seperti kertas, berlawanan sekali dengan Hua Oshio yang duduk di sebelah kanan, dengan kawan karibnya, Gou Kong Toa Su, karena ingin minta buah si Ekenko, telah berusaha datang ke kuil Toa Chiok Siye. Akan tetapi sehingga kini mereka belum kembali dan tidak ada kabar ceritanya, oleh karena itu, mohon keterangan tentang mereka. Sin Hut Leng Yang tidak menjawab, tapi Kuhut Leng Kong yang duduk di sebelah kiri, menjawab dengan menyengir apakah kau kira buah si Ekenko mudah diperolehnya. Toa Komu datang ke kuil Toa Chiok Siye dengan hasrat mengambil buah tersebut pasti dia sia-sia belaka. Mendapat jawaban yang kasar itu Giyok Chin Chu menjadi gusar yang membentak, kami tidak butuh buah si Ekenko yang kau pandang sangat berharga itu. Kita datang ke sini hanya ingin minta keterangan tentang Toa Ko kami dan kawan karibnya. Lalu Kuhut Leng Yang tertawa gelak-gelak dan berkata lagi, kami dari kuil Toa Chiok Siye tidak suti berhubungan dengan orang-orang dari kalangan Kang Ou, Partai Kunlun dan kami pun tidak mempunyai dendam. Lagi pula tempat ini adalah tempat suci, bagaimanakah kami dapat membiarkan kalian membuat kotor di sini? Jawaban yang kasar dan tak sopan itu membuat Giyok Chin Chu gemetar karena marahnya, dan untuk beberapa detik ia tak dapat menjawab atau mendam perat bahkan Tong Leng Tojin yang jauh lebih sabar pun telah menjadi gusar ia membentak. Kuil Toa Chiok Siye tidak merupakan satu bentengan dari tembok kuningan atau pintu besi. Kami datang ke kuil ini dengan hati yang tulus dan sikaja, yang hormat tidak dengan maksud hanya membuat onar, dan mengotorkan kuilmu seperti kau katakan. Sinhut Leng Lan menyahut dengan congkak, melihat sikapmu, kalian memang bermaksud mencari lantaran. Lalu Tong Leng Tojin mundur dua tindak dan mencabut pedangnya, ia membentak dengan suara yang keras sekali, apabila Toa Su tidak sudi memberitahukan tentang jejak Toa Kho kami, aku terpaksa akan menggunakan kekerasan. Sambil tertawa gelak-gelak Sinhut Leng Lan mengebut lengan bajunya, yang anginnya segera memadamkan semua lilin-lilin yang menyala, suasana menjadi gelap gulita dan seram sekali, mereka terkejut dan berdiri dengan waspada sambil siap sedia menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Tetapi ketika seorang Hwos Hiyo menyalakan lilin-lilin lagi, tempat duduk bunga teratai dari batu itu telah kosong. Ketiga pemimpin kuil telah menghilang entah kemana. Orang-orang yang menyalakan lilin itu adalah Hitcheng Hwos Hato. Dan di dalam ruangan itu hanya ketinggalan ia dan empat Hwos Hiyo yang bersenjata Toa. Tapi Hwos Hiyo yang berjubah hijau dan bersenjata Toa bersama-sama dua anak tanggung entah bersembunyi di mana. Kejadian yang berlangsung sangat cepat dan ganjil itu membuat Tong Leng Tojin menjadi cemas, ia berpikir ai. Kebatan lengan baju Sinhut Leng Lan itu betul-betul wilihai, tinggi sekali ilmu tenaga dalamnya. Aku khawatir setelah masuk ke dalam kuil ini akan sukarlah untuk dapat keluar. Setelah semua lilin dinyatakan dan suasana menjadi terang lagi, empat Hwos Hiyo yang bersenjatakan Toa lalu berpejar dan berdiri di empat sudut mengurung Tong Leng Tojin dan kawan-kawannya. Keadaan sudah menjadi demikian gawatnya, dan Tong Leng Tojin pikir hanya dengan kekerasan barulah ada kemungkinan mereka dapat keluar dari kepungan itu. Ia membisiki Giok Chin Chu, kalian jangan turun tangan dulu, biarlah aku coba gempur empat Hwos Hiyo itu, dan menanti bagaimana kesudahannya lalu dengan pedang terhunusia serang Hwos Hiyo yang berdiri di sebelah barat. Serangan itu cepat sekali, tapi keempat Hwos Hiyo itu semuanya mempunyai ilmu silat yang tinggi, maka serangan dasyat dari Tong Leng Tojin dapat dengan mudah ditangkis. Tong Leng Tojin menyerang lagi, dengan merubah jurusnya, baru saja ia ayun pedangnya, tiba-tiba Hwos Hiyo Hwos Hiyo yang di kiri kanan datang menyerang ia dari samping dengan Toya yang berujung bulat. Tong Leng Tojin segera tarik kembali pedangnya sambil terus menggunakan ilmu silat. Sin Leong Jin Hang atau menunggang kuda naga memancing burung Hang ia berhasil mengelaki serangan di kedua sampingnya, dan dengan menjerit keras ia lancarkan jurus ilmu pedang Hun Kong Kiam Hoat pertempuran menjadi seru sekali, pedangnya Tong Leng. Tojin seakan-akan berubah menjadi banyak pedang dengan sinarnya yang berkilau-kilau. Sebetulnya ilmu silat Hun Kong Kiam Hoat dari Partai Silat Kun Lun mengutamakan kecepatan, dan dapat menyerang dengan dasyat dengan tenaga dalam dari Tong Leng Tojin, maka serangan-serangan pedang tersebut semakin menjadi berbahaya. B. E. Kun Bu berdiri di samping menyaksikan susyoknya bertempur seperti geraknya seekor naga di antara ombak menerkam empat hua osyo dengan tusukan, sabetan, totokan dan bacokan yang dilancarkannya secepat kilat. Semenjak ia telah mempelajari ilmu silat pedang Hun Kong Kiam Hoat, ia belum pernah menyaksikan kera ilmu silat tersebut dilakukan oleh karena itu. Kesempatan ini ia sangat perhatikan untuk dapat mempetrajarinya. Ia melihat bahwa ilmu silat pedang Hun Kong Kiam Hoat semakin lihai jika dilakukan oleh susyoknya, banyak pelajaran ia peroleh dengan menyaksikan pertempuran susyoknya melawan empat hua osyo yang tinggi ilmu silatnya. Tapi setelah menyerang bertubi-tubi selama 20 jurus, Tong Leng Tojin masih juga tak berhasil mendesak keempat hua osyo yang mengerubuti ia, bahkan keempat hua osyo itu makin menjadi beringas. Setelah pertarungan berjalan 30 jurus, Tong Leng Tojin menjadi cemas, karena melihat keempat lawannya bertempur semakin hebat dan beringas, untuk ia meloloskan diri dari kepungan keempat hua osyo itu adalah pekerjaan yang mudah baginya, tapi untuk dapat mengalahkannya mungkin harus menggunakan jangka waktu yang agak lama, ia tampak bahwa lawannya tidak balas menyerang mereka hanya menangkis, mengegos dan menjaga diri. Rupanya itulah siasat mereka untuk meletihkan lawan. Tong Leng Tojin merasa cemas, karena sebagai pemimpin partai kunlun ia harus dapat mengalahkan empat hua osyo. Tersebut sebelumnya seratus jurus berakhir apabila ia tak dapat merubuhkan keempat hua osyo yang hanya menjadi murid-murid dari pemimpin kuil Toa Chiok Siye, bagaimana ada muka menjadi pemimpin partai kunlun. Dengan tekad tersebut ia mulai menyerang lagi dengan hebat dan tak menghiraukan akibat dari pertempuran itu. Ketika itu B.E. Kun Bu juga memperhatikan bahwa susyoknya mulai melancarkan jurus-jurus Cui Hun Cap Ji Kiam dengan tangan kanannya, dan melancarkan pukulan dengan tangan kirinya dengan menggunakan ilmu Tian Kong Chiang. Jurus-jurus Cui Hun Cap Ji Kiam itu dilancarkannya seperti juga bintang-bintang bertaburan di langit, dan Tian Kong Chiang seperti juga ombak menderu-deru semuanya menyilaukan metu dan membisikkan telinga. Hasilnya segera terlihat, keempat Hwa Oshyo itu terdesak mundur. Tong Leng Tojin merasa gembira dengan hasil semoga N serangannya. Tapi tiba-tiba keempat lawannya menjerit dengan berbareng sambil membalas menyerang dengan Toya Toya Besinya. Empat Toya Besi itu balas menyerang Sabtu Pedang, dan dengan cepat dapat membendung serangan Tong Leng Tojin. Giyok Chin Chu yang melihat bahwa Su Hengnya tak berferhasil menggempur Hwa Oshyo Hwa Oshyo itu, lalu maju membantu dengan pedang terhunus, ia datang menyerang dengan jurus Hang Li Kiao Kit atau Angin dan Geledek datang menyerang, dan berhasil mendesak mundur Hwa Oshyo itu, kesempatan ini digunakan oleh Tong Leng Tojin untuk menyabet, membacok dan menusuk. Empat Hwa Oshyo itu sebetulnya merupakan murid-murid angkatan baru ke-satu yang berjumlah delapan orang, yang kesemuanya telah berpengalaman lebih dari tiga puluh tahun. Mereka hanya di bawah ketiga pemimpin-pemimpin kuil Toa Chiok Siye, dan mereka semua menggunakan nama pertama dengan huruf LTE, ialah kedelapan Hwa Oshyo Hwa Oshyo yang merupakan murid-murid angkatan ke-satu bernama Itong, Itcheng, Itgoat, Ityun, Itli, Ittin dan Itsan satu di antara mereka, Itbang Toasu, karena jemu terhadap perbuatan-perbuatan pemimpin-pemimpin kuil, telah kabur keluar dan tentang ia, kita telah tuturkan di bagian depan dari cerita ini. Dengan kaburnya Itbang, maka masih ketinggalan tujuh orang, tiga di antaranya bertugas, yang bertempur melawan Tong Leng Tojin dan Giyok Chin Chu adalah Itian, Itli, Ittin dan Itsan. Setelah Giyok Chin Chu datang dan membantu, Ittin dan Itsan dapat didesak mundur, sedangkan Tong Leng Tojin dapat bertempur melawan Itian dan Itli, tetapi setelah bertempur lagi sepuluh jurus, Hwa Oshyo Hwa Oshyo tersebut rupanya masih sanggup melawan terus. Ketika Tong Leng Tojin memperoleh kesempatan baik sekali untuk menusuk lawannya, tiba-tiba terdengar suara bentakan dari Itcheng Hwa Oshyo dan seorang Hwa Oshyo berjubah hijau yang datang menyerang Tong Leng Tojin dengan toya besi dari belakang. B.E. Kun Bu yang senantiasa siap sedia, ketika melihat dua Hwa Oshyo itu menyerang dari belakang, segera loncat dan menyambut dengan pedangnya, sebetulnya yang datang bersama Itcheng Hwa Oshyo adalah Itgo Anto Asu, dan mereka berdua lebih tinggi sedikit ilmu silatnya daripada Ityun, Itli, Ittin dan Itsan. B.E. Kun Bu tak dapat menahan mereka, pedangnya dipukul dan terpental dan ia pun terdesak mundur setindak. Hanya dengan satu jurus itu B.E. Kun Bu yakin bahwa ia tak dapat melawan Itcheng Hwa Oshyo dan Itgoan yang jauh lebih tinggi ilmu silatnya daripada ia. Dalam keadaan terjepit, ia segera menggunakan ilmu Goheng Mi Chong Pu atau langkah ajaib yang ia pelajari dari Pek Yun Hui. Ia bertindak ke kiri dan ke kanan, mengegosip pukuan, kempelangan dan sodokan, tubuhnya seperti bayangan sebentar muncul dan sebentar lenyap. Itcheng dan Itgoat meskipun mempunyai ilmu silat yang tinggi telah dibikin kacau oleh caranya B.E. Kun Bu mengegos dan mengelit diri dari serangan-serangannya, karena tiap-tiap serangan, sodokan atau sabetan toyab besi, mereka telah memukul angin. Maka setelah lewat lebih kurang sepuluh jurus, kedua Hwa Oshyo itu menjadi pening kepalanya dan kalut silatnya. Li Cheng Lo yang memperhatikan kera B.E. Kun Bu bertempur mula-mula sangat khawatir akan keselamatannya B.E. Kun Bu, karena ia pun yakin setelah menyaksikan B.E. Kun Bu meloncat dan menyabet dengan pedangnya tanpa hasil, bahwa kedua Hwa Oshyo lawan-lawannya itu tinggi ilmu silatnya, tapi setelah B.E. Kun Bu menggunakan ilmu Goheng Mi Chong Pu, kedua Hwa Oshyo itu menjadi kebuakan dan tak berdaya, dengan lupa keadaan di sekitarnya, karena gembiranya ia berseru, Bu Koko. Kedua Hwa Oshyo bisa mati karena kewalahan. Mereka tak berdaya menghadapimu. Seruan tersebut menarik perhatiannya Tong Ling To Jin, ia menoleh ke arah B.E. Kun Bu yang sedang mempermainkan lawan-lawannya dengan luar biasa sekali. Ia sangat leluasa dapat melangkah ke kiri atau ke kanan mengegosi sabetan, kempelangan dan sodokan Toya-Toya lawannya. Sejenak kemudian kedua Hwa Oshyo itu menjadi pening kepalanya, dan kalut bersilatnya. Hwa Oshyo itu terpaksa menjaga diri, karena B.E. Kun Bu dapat kesempatan untuk melancarkan tusukan-tusukan atau sabetan-sabetan pedangnya lagi. Langkah ajaib yang membingungkan Hwa Oshyo Hwa Oshyo itu membuat kagum Tong Ling To Jin dan Giyok Chin Chu. Mereka pun tak mengetahui di mana B.E. Kun Bu dapat mempelajari langkah ajaib itu. Di pihak Tong Ling To Jin, karena sambil bertempur sambil memperhatikan kere B.E. Kun Bu bertempur, hampir-hampir kena dikempelang oleh Toyanya Ridley. Dengan cepat ia loncat. Kesamping untuk menghindari kempelangan, lalu mengirim tusukan ke dada lawannya, dan seterusnya dapat mengendalikan lagi keunggulannya. Di saat itulah telah terlihat nyata pihak manapun yang lebih unggul. Liet Cheng dan Niet Goa telah dibikin pusing oleh ilmu Gou Heng Mi Chong Pu dari B.E. Kun Bu. Et Yufi dan Niet Li tak dapat mendesak atau memenangkan Tong Ling To Jin, hanya Giyok Chin Chu seorang yang masih belum dapat mengatasi kepungan Et Tin dan Nitsan. Ketika pertempuran berlangsung dengan serunya, sekonyong-konyong terdengar suara orang membentak, Hai! Kalian semuanya tak berguna. Mustahil enam orang tak dapat menjatuhkan tiga lawan? Ayo minggir! Keras sekali bentakan itu sehingga atap rumah pun tergerak. Keenam Huo Shio setelah mendengar bentakan tersebut, segera loncat mundur dan berhenti bertempur tapi mereka berdiri berderet untuk mencegah jalan bagi musuh-musuhnya. Tong Ling To Jin menoleh ke arah suara bentakan yang keras itu ia melihat bahwa yang mendatangi ialah pempimpin kedua, Tia Lat Ling Hai yang tubuhnya besar seperti seekor kerbau. Dengan tenang ia bertindak mendatangi dan wajahnya seram sekali karena dengan mata melotot ia mengawasi keenam Huo Shio yang tidak mampu menakluki tiga lawan. Setelah melawan enam Huo Shio, Tong Ling To Jin segera yakin bahwa Huo Shio Huo Shio di dalam kuil Toa Chiok Siye tak dapat dipandang centeng, hampir semuanya mempunyai ilmu silat yang tinggi Tia Lat Ling Hai, yang menjadi pemimpin kedua pasti lebih lihai lagi ilmu silatnya, demikian pikirnya, dengan sikap yang waspada ia menanti segala kemungkinan. Tia Lat Ling Hai berhenti antara lima langkah jauhnya di depan Tong Ling To Jin, ia mengejek, Tuh Tiang, ilmu silat pedangmu boleh juga, aku ingin melawan kau beberapa jurus. Marilah kita lantas mulai ucapan tersebut ia barengi dengan bertindak maju untuk mengirim satu jotosan. Dengan cepat sekali Tong Ling To Jin melangkah ke depan dengan kaki kanannya untuk dapat berdiri tetap, lalu ia menyondongkan tubuh ke samping mengelakkan diri dari jotosan dasya tersebut. Egosan itu ia barengi dengan sabetan kelambungnya Tia Lat Ling Hai dengan menggunakan ilmu imhang to anco atau angin rendah membabat rumput. Tia Lat Ling Hai yang bertubuh besar seperti kerbau itu juga diduganya tidak lincah gerak-geriknya, tetapi meskipun tubuhnya besar, ia dapat bergerak dengan gesitnya. Dengan melangkah ke samping ia dapat mundur beberapa tindak menghindari sabetan pedang itu, lalu kedua tinjunya dikirim lagi. Sambil loncat menerkam lawannya, tapi terkamannya tak berhasil menemui sasaran ia menyerang terus dengan tinju kiri dan kanannya dengan dasyat sekali. Tong Leng Tojin lalu memutar pedangnya di atas kepala menjaga diri dari serangan atau jotosan-jotosan yang datangnya bertubi-tubi, sambil mencari lowongan untuk menusuk atau membacok lawannya, tapi semua tusukan atau bacokannya dapat ditangkis hanya dengan angin jotosan. Dalam beberapa jurus saja, Tong Leng Tojin mengetahui bahwa Tia Lat Ling Hai itu mempunyai tenaga dalam yang tak terhingga besarnya, ia insyaf bahwa ia tak dapat menusuk atau membacok lawannya agi, oleh karena itu dengan pedang di depan dada, ia berjaga-jaga dan menangkis serangan dengan maksud mengirim satu tusukan dengan ilmu Beng Hao Chong San atau harimau menerjang gunung. Di kalatong Leng Tojin berhenti memutar pedangnya di atas kepala untuk menjaga diri, Tia Lat Ling Hai pun berhenti sejenak ia tertawa gelak-gelak dan berkata, A.I. Orang-orang dari Partai Silat Kunlun betul-betul lihai, tapi terimalah lagi jotosanku ini. Ucapan tersebut ia barengi dengan satu jotosan lurus ke arah dadanya Tong Leng Tojin disertai gebrakan kaki kanannya keras-keras di lantai. Tong Leng Tojin sudah siap. Dengan ilmu huipu liu coan atau air terjun menimpa batu sungai, pedangnya menusuk dada lawannya setelah ia mengegosi jotosan maut tersebut. Tusukannya ia teruskan dengan ilmu cucoan ini yang atau berbalik menggempur batu di bawah, kata musuh berusaha mengelakkan diri dari tusukan itu, maka tusukan dapat segera berubah menjadi sabetan. Tapi Tia Lat Ling Hai tidak mengegoskan tubuhnya. Dengan tenaga dalam ia gebrak batang pedangnya dengan tangan kirinya, sedang tangan kanannya menyodok masuk ke lambung musuh. Tong Leng Tojin lekas-lekas tarik pulang tusukannya dan meloncat mundur tujuh kali. Tia Lat Ling Hai datang mengejar rupanya ia bertekad membunuh mati musuhnya. Dari jarak dekat ia menjotos lagi, dan jotosan itu apabila mengenai sasarannya tentu mengambil korban. Tong Leng Tojin harus menggunakan ilmu cuyihun cap jikiam untuk menjaga diri, dan setelah pertempuran berjalan sepuluh jurus lebih, kedua jago silat itu bertempur semakin beringas dan dekat sehingga angin yang keluar dari jotosan Tia Lat Ling Hai atau sabetan pedang Tong Leng Tojin membuat api-api lilin bergoyang-goyang kelap-kelip. Sampai jumpa di video selanjutnya.